Intro Pada video kali ini saya akan mencoba membagikan satu lagi aplikasi untuk rekam layar yang bisa digunakan oleh rekan-rekan untuk melakukan proses capture dan pembuatan tutorial aplikasi itu disebut dengan A-Power Rack jadi ini Base Screen Recorder for PC and Mobile di Google ketik saja A-Power Rack ini bisa langsung diunduh tapi jika tidak klik saja yang disini maka kita akan dibawa ke tampilan websitenya ya ini cukup ringan dan kecil sekali silahkan download nanti setelah itu install saya kebetulan sudah menginstall kita buka di berenda saya sudah menginstall ini oke kita buka saja kita coba manfaatkan bagaimana cara teknik untuk melakukan record layar kemudian sekaligus tanpa wajah oke kita ikuti Intro double klik saja power racknya oke kemudian kita sudah lihat tampilannya ini ya ini tampilan dari A-Power Rack seperti biasa pengaturan-pengaturan yang mesti kita pahami adalah yang pertama di bagian kiri ini ada pemilihan area rekam mulai dari fullscreen tentu satu layar select region bagian-bagian tertentu dan ini tentu bagian-bagian yang kalau kita rekam di area-area tertentu dengan ukuran tertentu ini tentu saja kita pilih yang fullscreen kemudian di bagian sistem perekamannya tentu kita memilih terekam sistem sound dan mikrofon jadi suara yang masuk itu adalah suara yang dari mikrofon dan suara yang berbunyi dari sistem kalau kita memilih sistem saja ini berarti bunyi komputer yang ada di dalam kemudian kalau ini saja suara mikrofon saja kalau ini berarti kedua-duanya ini rekod tanpa suara kemudian kita bisa memilih di webcam ya pastikan kita sudah mengaktifkan webcam kalau di laptop otomatis terkadang sudah otomatis ada webcamnya kebetulan saya menggunakan PC dan saya sudah memasang PC saya dengan webcam kalau kita pilih disini kalau seandainya kita tidak file-nya ini tidak terpilih ya kita harus pilih dulu maka kita pilih dulu jenis webcam yang terpasang ini webcam saya sebentar lagi akan langsung nampak wajah saya saya klik disini nah ini langsung ternampak ya besaran ini kita bisa atur berapa besaran yang mau kita pasangkan sebagai sebagai bentuk dari pada tangkap wajah kita ini bisa kita pindahkan kemana-mana saja sesuai dengan kebutuhannya nanti nah setelah itu kalau sudah ini saya coba langsung record ya saya coba langsung record ya ini sebentar lagi jalan nah ini kemudian ada tanda bunyi sudah jalan ya ini sudah tinggal kita lakukan proses oke contoh saya buka dari aplikasi powerpoint ya saya buka nah ini saya akan melakukan presentasi tentang materi pembelajaran powerpoint ya saya akan buka contoh slide permintaan dan penawaran nah ini terus merekam dan apabila kita jalankan slide-nya contohnya saya buka slide ini dengan F5 nah seperti ini maka saya otomatis ini ada ini kita bisa pindahin ya kita bisa pindahkan dimana saja posisinya oke kita akan lanjutkan pada materi terbentuknya harga pasar kalau misalnya menutupi seperti ini kita bisa pindahkan ini di bagian yang aman struktur pasar bagian 1 permintaan dan penawaran kita lanjutkan ya kita tinggal lanjutkan dengan materi lain ini kalau tertutup kita bisa pindahin dimana disini kita bisa lanjutkan nah ini kalau bisa tertutup kita bisa taruh di posisi yang mana sesuai dengan keinginan kita nah ini kalau sudah kita bisa menggunakan tombol control F7 F7 untuk mengakhiri perekaman nah ini kalau otomatis sudah kembali terekam maka di video listnya akan muncul ini ini akan muncul hasilnya ya ini saya tutup dulu powerpointnya powerpointnya saya tutup dulu hasil ini kalau kita double klik ya kita double klik nah ini muncul ya muncul hasil pemutarannya nah ini otomatis sudah sudah jalan hasilnya dari hasil rekaman menggunakan e-power rack ya ini menggunakan power rack suara dan video muka kita nampak ya ini contoh hasil rekamannya setelah selesai dari proses perekaman tentu kepada rekan-rekan boleh langsung mengedit ya atau bisa memang langsung kalau sudah bisa langsung dinaikkan ke channel youtube atau bisa di share ke para siswa ataupun channel youtube nya untuk dibagikan ke teman-teman yang lain jadi ini otomatis tersimpan disini kalau kita lihat ini alamat tersimpannya di dalam user dokumen mana ya dokumen ya dokumen disini ada power rack power power shop nya ini ada power rack disini tersimpan kalau misalnya kita menganggap ini sudah tidak digunakan kita bisa hapus pengaturan lain tadi tentang ini kita bisa buka di setting pengaturannya yang penting adalah menggunakan hotkey ini pengaturan kualitas gambar yang bisa rekan-rekan sesuaikan saya tidak banyak membahas ini tinggal nanti rekan-rekan dan coba yang jelas video format mp4 yang penting kemudian frame-frame ini rate-rate kualitas ini biasanya sudah standar kemudian ini di hotkey yang penting bisa kita mau memulai mau men-stop daripada recording saya tekan kontrol F7 ini bisa kita gunakan atau kita ganti dengan yang lain ini yang penting kalau start otomatis begitu kita klik menu start tadi ini menu start ini sudah otomatis ter-record paling kita untuk mematikannya dengan menekan tombol kontrol F7 oke aplikasi ini cukup ringan kecil dan sangat bermanfaat bagi kita rekan-rekan yang mau menggunakan perekaman pada media pembelajaran ataupun dalam tutorial tutorialnya semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan silahkan buka di websitenya kita ketik saja di apowershop ya apowershop yang record all screen yang power disini banyak produk-produk yang menawarkan tentang record kalau kita lihat produknya disini banyak sekali untuk editing untuk pdf dan lain sebagainya juga disediakan di aplikasi apowershop.com selamat mencoba mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum wr. wb terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba